PEMBICARA 1 PWEI Pekanbaru juga mengadakan lomba azan wartawan, lomba kaligrafi, lomba fotografi, dan videogram di medsos tentang kota Pekanbaru. Kemudian juga ada kegiatan bazar selama MTK berlangsung. Nantinya pemenang akan diberi hadiah tiket umroh ke tanah suci dan uang pembinaan. Namun peserta MTK ini sendiri tidak untuk semua kalangan wartawan, di mana pesertanya harus anggota PWEI aktif dibuktikan dengan kartu keanggotaan. Mereka merupakan utusan media masa dari cetak, elektronik, maupun online. Untuk pendaftaran, Panitia akan menyebarkan undangan ke media masa di Pekanbaru. Untuk mengirimkan perwakilannya sebagai peserta, hanya peserta yang memenuhi persyaratan yang akan diterima oleh Panitia. Ini agenda MTK untuk kota Pekanbaru, yaitu bagi seluruh wartawan PWEI kota Pekanbaru, bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan tanggal 28 Juni mendatang. Semua kegiatannya, yaitu selain MTK juga dilakukan lomba azan, di wartawan, dan kaligrafi, mewarnai bagi anak-anak, kemudian juga karya jurnalistik, dan video vlog. Nah, semua kegiatan itu dipusatkan di Majid Ar-Rahman, Kota Pekanbaru. Alhamdulillah kita mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Pak Wali, sehingga kita berharap seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ini nanti pesertanya? Pesertanya memang ada beberapa kategori, yaitu untuk MTK, azan, dan karya tulis, itu khusus wartawan PWEI Kota Pekanbaru, yang aktif PWEI-nya seluruh di Riau, jadi seprovinsi Riau. Jadi ini kegiatan ini untuk seluruh wartawan seprovinsi Riau, khususnya wartawan yang bernam di bawah organisasi PWEI. Sementara untuk kegiatan kaligrafi, kemudian juga mewarnai, itu sudah didikuti oleh umum. Untuk hadiahnya, sama seperti tahun lalu, juara satu MTK ini kita berikan tiket umroh gratis. Jadi juara satunya tiket umroh ke Tanah Suci, kemudian juara dua, tiga, serta juara satu, dua, tiga mendapat uang pembinaan. Itu yang umroh itu untuk kategori apa? Yang umroh khusus untuk kategori wartawan PWEI seluruh Riau, yang masih aktif dan masih khusus umroh itu khusus untuk lomba musabah kota-kota Al-Quran saja. Sedangkan untuk lomba azan, kemudian kaligrafi, karya tulis, serta mewarnai, itu kita kasih uang pembinaan bagi para pemenang. M. Nurzain menambahkan, pendaftaran peserta langsung di Sekretariat PWI Kota Pekanbaru, Jalan Sumatera. Paling lambat menerima peserta pada 26 Juni 2019 mendatang. Khusus tahun ini, MTK ini digelar bersamaan dengan memoriahkan hut kota Pekanbaru ke-235. Randi Saputra melaporkan.